Intro Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopol Hukam Mahfud MD membeberkan pihaknya terus melakukan monitor terhadap Al-Zaitun yang mengaku bahwa dulunya ponpes Al-Zaitun bernama Yayasan Negara Islam Indonesia atau NII Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 5 Juli Hal tersebut disampaikan Mahfud saat jumpa pers di Hotel GS Luansa Jakarta hari ini Menkopol Hukam menjelaskan memiliki bukti dokumen Dalam dokumen itu mengungkapkan pondok pesantren atau ponpes Al-Zaitun dahulunya bernama Yayasan Negara Islam Indonesia atau NII Diketahui NII merupakan salah satu organisasi Islam yang disebut memiliki paham radikalisme NII juga menjadi organisasi yang telah masuk ke dalam organisasi terlarang oleh pemerintah Menkopol Hukam menerangkan munculnya ponpes Al-Zaitun juga tidak lepas dari pengaruh NII Menurutnya hal itu semua juga tercatat dalam sejarah negara Ditegaskannya sejarah tersebut memang tidak bisa disembunyikan Pihaknya akan terus memonitor keberadaan NII Kendati begitu ia mengaku bahwa seiring berkembangnya zaman semakin berkurang pengaruh NII di ponpes Al-Zaitun Kini ponpes itu telah berubah menjadi lembaga pendidikan pada umumnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton